Hai empat dongkelan bahan bonsai kimeng sahabat bonsai baru dipres perjabangannya empat bahan bonsai kimeng ini baru kita dapatkan dan baru kita pindah ke pot yang lebih besar awalnya bahan ini tidak di program untuk bonsai hanya sekedar untuk bahan perindang saja di halaman rumah di sini kami berinisiatif untuk mendongkelnya atau memindahnya ke pot yang lebih besar untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai awalnya bagian atas belum dipotong sangat rimbun karena bahan ini sudah lumayan tua dan bekas potongannya bisa dilihat di belakang ini coba kita tanam dengan sistem stek sedangkan bonggolnya kita program penemangannya kita potong kita setting untuk bahan bonsai untuk percabangan juga sudah lumayan mengisi semua setiap sisi sedangkan perangaran nanti kita lakukan proses selanjutan setelah bahan ini sehat dan tunggu sempur bisa dilihat lebih dekat bahan ini ukurannya sekitar 30 cm untuk batang utama plus percabangan kira-kira 38 atau 40 cm-an kita lihat bekas potnya masih ada itu terlihat pada perangaran yang melingkar memang awalnya potnya ini adalah bundar kita tidak membongkarnya khawatir terjadi stres yang marah kita hanya menempatkannya pada media tanam di pot yang lebih besar jadi seperti ini kami memperlakukan sebuah bahan bonsai yang baru kita dapat kita tidak langsung memprogramnya antara percabangan dan perakaran kita ambil percabangannya terlebih dahulu nanti setelah bahan ini tumbuh sukur dan sehat baru kita bongkar-bongkar untuk perakarannya proses pemepresan atau setting percabangan masih terus dilakukan agar bahan ini bisa seimbang baik tinggi maupun ukurannya kita lihat di belakang itu bekas potongan dari percabangan bagian atas memang awalnya sangat rimbun karena bahan ini sudah umurnya di atas 5 tahun namun karena media tanam yang terbatas sehingga ukurannya masih relatif kecil seperti ini di umurnya sudah lumayan tua untuk ukuran seperti ini dilihat dari batangnya sudah memutih dan sangat keras mudah-mudahan ke depan dengan media tanam yang baru bahan ini menjadi tumbuh sukur untuk memudahkan program selanjutnya jadi seperti itu sahabat bonsai untuk bahannya ketiga kita lihat yang di belakang ada akar sunur juga disitu tidak kita buang tapi kita manfaatkan sebagai bahan tambahan pada batang utama ada awalnya kemarin bahan ini lebih cenderung ke bahan taman tapi kalau kita sharing dengan teman teman kita bonsai disini mayoritas berpendapat bahwa bahan ini bisa kita jadikan bahan bonsai sehingga kita memprogramnya untuk bahan bonsai pada tahap awal kita lakukan pengepresan seperti ini jadi seperti itu aktivitas kita sore ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like komen share serta subscribe untuk pengembangan channel ini tentunya pembahasan seputar tanaman bonsai terima kasih salam satu obli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati